Bruder, Bapak Ibu Guru, dan Karyawan, serta teman-teman, dan para orang tua peserta didik yang mengasih dan dikasih Tuhan. Selamat pagi, berkah dalam. Mari kita berdoa, dalam nama Bapak, Putra, dan Kudus, Amin. Bapak Yang Maha Baik, segala syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami waktu, terlebih atas waktu kami berkumpul dan mendengarkan terungan pada hari ini. Kami menyadari, ini semua berkat kasih dan kebaikanmu kepada kami. Bapak, pada saat ini kami memohon supaya Engkau menyari kami dengan terang Rang Kudusmu, supaya kami dapat mengikuti renungan pada hari ini dengan baik. Bantulah kami agar kami dapat mengusahakan perhatian kami pada renungan hari ini, supaya tidak terselah pada gudaan-gudaan yang ada. Bapak, inilah seluruh isu doa kami yang kami hantarkan kepadamu dengan pengantaraan Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6-11. Pada suatu hari sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, Bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kamu, Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat, Berbuat baik atau berbuat jahat, Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Sesudah itu, Ia memandang keliling kepada mereka semua, Lalu berkata kepada orang sakit itu, Ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, Lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada hari ini kita mendengarkan Bacaan apapun pengajaran dan tindakan Yesus Bagi kaum farisi dan para ahli Taurat Selalu salah dan negatif. Sekalipun Yesus berbuat baik dengan menyembuhkan orang sakit, Mereka tetap menyalahkan Yesus. Mereka tidak mampu melihat segala kebaikan dari Yesus. Mereka iri hati kepada Yesus. Karena itu, Mereka berusaha untuk menyatuhkan Yesus. Namun, Yesus tetap bersemangat untuk berbuat baik Dan tetap tekun setia, Membuat orang lain selamat dan bahagia. Marilah kita belajar dari Yesus Yang selalu tekun dan setia, Berbuat baik walaupun menghadapi tantangan dan rintangan, Bahkan terancam hidupnya. Berusaha untuk melihat orang lain Bukan sebagai saingan yang mengancam hidup dan usaha kita. Sebaliknya, Menjadi inspirasi yang memperkaya hidup kita. Belajar untuk membangun positif thinking terhadap orang lain, Agar hidup kita semakin bahagia dan damai sejahtera. Makan nasi di pinggir sawah, Mengasihi akan membawa berkah, Berkah dalam. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah adalah kasih. Marilah kita mengartakan kasih Allah. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Kami bersyukur atas penyertaanmu Tuhan Sepanjang pembacaan tadi. Kami mohon hidupkanlah firmanmu dalam hati kami. Biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi tidak kami sendiri dan sesama. Kami mohon anugerah, kebijaksanaan, dan kepakaan lebih lagi. Terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaranmu. Kuduskanlah kami Tuhan. Jangan biarkan kami berpaling dari perintahmu. Berkati kami hari ini Tuhan, Agar kegiatan yang kami lakukan hari ini dapat seturut dengan kehendakmu. Amin. Santo Yosef, lindungi dan doakanlah kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.